oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali lagi di channel tampurung ya mungkin ini baru jam 6 pagi waktu indonesia timur jadi saya sudah bangun ya rencananya saya mau vlog dulu bentar mau menunjukin sesuatu kepada teman teman bagaimana lokasi rumah saya dan pemandangannya seperti apa nah saat saya berdiri ini saya lagi ngevlog tepatnya di belakang rumah saya jadi rumah saya itu kan dekat pantai ini sekitar jaraknya sekitar 10 meter lah 10 meter dari sini itu jaraknya pantai antara rumah saya ke pantai jadi kalau misalkan jadi ketika air pasang atau tsunami rumah saya langsung hanyut duluan oke teman teman ini dia saya tunjukin pantai ini dia pemandangan di pagi hari pukul 6.00 oke kita lagi dekat lagi ya teman teman aduh nah ini dia di belakang rumah saya ini lamanya luas ya karena memang kemarin tahun-tahun kemarin itu baru ditimbun baru ditimbun dibuat talut sebagai penyangga biar tidak terjadi abrasi ya tidak terjadi seperti pantai biasanya dulu kalau sebelum ditimbun tanah ini sebelum ditimbun ini itu terjadi abrasi kemarin ini sebenarnya pohon pohon tengijauan nah ini pohon tengijauan tapi baru dibabat kemarin tuh lihat ada suara burung dengar ada suara burung oke teman teman ya itu mungkin pemandangan pantai di belakang rumah saya saya berjalan lebih jauh lagi nah jadi di sepanjang perjalanan saya ini itu itu saya berjalan melewati tepi pantai nah ini darahnya masih segar ya teman teman ya jadi di kampung halaman saya itu belum ada yang namanya industri jadi jadi masih segar udaranya bisa lihat sendiri di atas sana itu di gunung gamalama ya nah kalau misalnya ada akun youtube yang fokus buat kontennya apa itu biasanya cari-cari setan atau cari-cari apa itu suwangi atau cari-cari iblis itu ya nanti main aja ke rumah saya ya ini tempatnya nih kalau di malam hari disini tempatnya nanti main aja ke rumah saya yang biasa konten-konten yang apa uji nyali cari setan atau cari suwangi konten-konten kreator yang biasa uji-uji nyali itu uji setan atau apa uji nyali yang biasa cari-cari setan cari-cari suwangi atau apa nanti bisa datang ke rumah saya ya main-main aja di belakang rumah ini ini tempatnya ini kalau malam ini ada pohon ini tuh ini tempatnya ini saya tunjukin ini ini pohonnya ini nanti anda bisa mengeksplorasi ya tempat ini ya apakah ada setan atau tidak ya kalau anda buat konten disini kalau anda bisa pulang Alhamdulillah kalau tidak bisa ya udah jadi resikonya besar disini ini ini rencananya nanti dibuat jalan ini rencananya nanti dibuat jalan tapi masih dalam tahapan proses ya ini pohon kelapa saya teman-teman yang saya baru tanam kemarin udah berapa tahun ya sekitar 4 tahun atau 3 tahun tapi cepat ya enak cepat kelapa disini buah kelapanya pohon kelapanya itu tumbuhnya cepat banget karena memang tanahnya masih bergizi tanahnya masih masih bagus nah itu yang satunya di samping rumah nah ini di belakang rumah ini saya tunjukkan nah ini ini saya lihat sendiri aduh udah daunnya jatuh itu udah besar kan buahnya banyak lagi oke teman-teman saya pikir cukup ya udah capek sebenarnya saya mau bersih-bersih dulu nih jadi depan rumah saya ini halamannya cukup luas ada juga tanaman pohon mangga juga yang memang setiap harinya harus dibersihkan karena daunnya itu jatuh apalagi semalam angin sama hujan ini bisa anda lihat sendiri ini pohon mangga ini ini daunnya ini banget kan harus dibersihkan dulu nih oke kita lanjut ya bersih-bersih di halaman rumah dulu ya ternyata guys ini bukan hanya pekerjaan perempuannya tetapi ini juga pekerjaan laki-laki juga jadi kita semuanya secara status sosialnya itu sama tidak ada yang berbeda jadi jangan bilang bahwa bersih-bersih rumah itu hanya pekerjaan perempuan semata tidak juga begitu nah kita status sosialnya sama peran kita sama di rana sosial jadi ini juga salah satu tugas kita sebagai kaum laki-laki jadi ayo mari kita kerjakan dan kita selesaikan pekerjaan ini hah ah Ternyata capek juga guys Jadi Kedepan kalau anda menikah Itu cari istri itu harus dua Bila perlu yang empat ya Yang satunya itu tugasnya Tugasnya itu nyapu halaman rumah Yang satunya lagi Cuci piring Yang satunya lagi Yang ketiga itu cuci pakaian Yang keempat itu terakhir itu Memasak Dia tugasnya tidak perlu memasak Oke itu rekomendasi ya bagi kalian ya Nanti kalau Kedepan mau menikah cari istri harus empat ya Fungsinya biar Semua pekerjaan rumah itu Biar cepat kelar Jadi sama-sama menanggung bebannya Jadi punya tanggung jawab Oke Saya lanjut lagi ya Ini masih banyak lagi ya Semoga kita cepat selesaikan hari ini Kejam ini sudah Oke guys Saya pikir cukup ya Jadi Saya sampai keringatan Jadi video kita cukup sampai disini dulu Jangan lupa like, subscribe, dan komen Biar kami tetap semangat untuk membuat video Dan sampai jumpa Kita akan ketemu pada video selanjutnya Oke bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!